Halo Assalamualaikum, ini hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Saya berada di sekitaran jalan KS Tubun Tegal Saya akan mengendarai Kia Rio ini menuju Pekalongan Ini sekitar pukul 16.30 menit Nanti perjalanan akan ditempuh pada jarak kurang lebih 80 km menuju Pekalongan Atau tepatnya menuju tempat yang saya tuju Oke, saya jalan Bismillahirrahmanirrahim Ayo ikuti perjalanan saya Ada kaca ini setiap ini ya Ada lampunya juga Ada ambient lights juga Untuk menerangi bagian Bapak sini Jika keadaan sedang gelap sekali Oke, Bismillah kita jalan Ini saya sampai di rest area km 338 Saya nanti akan keluar di km 342 Itu Batang Setono Dan saat ini keadaannya hujan sangat teras sekali Seperti yang terlihat di depan kita semua ini Tadi sempat jalan tol Hampir pandangan seperti nol Tidak ada pandangan sama sekali Dan semua kendaraan kelihatannya mengurangi kecepatan secara signifikan Oke, kita turun sebentar untuk mampir ke toilet Kita cari bayang dulu Menunjukkan 5,9 liter dibanding 100 km Artinya mungkin 1 banding 17 1 liter untuk 17 km Termasuk irit untuk mobil seberat ini Kita nyalakan sebentar Ini transmisinya manual ya 6 speed 6 speed kecepatan maju Dan 1 mundur ke arah kiri dan depan Gigi 6 nya sih menurut saya itu membantu banget untuk menjaga RPM tetap rendah Jadi di RPM 3000 itu Dia kecepatannya hampir 120 Jadi kecepatan hampir 120 itu dia masih di RPM 3000 Itu jadi dia efisien dan mesinnya tidak bekerja terlalu keras untuk di kecepatan seperti itu Saya sudah saja sedikit konten kali ini Menaiki Kiario dari Tegal ke Pekalongan Oh iya, tadi saya keluar di tol gerbang tol Batang Bukan gerbang tol Pekalongan yang Kacen sana ya Jadi kalau gerbang tol Pekalongan Kacen itu biayanya Dari Tegal Rp62.000 Kalau ke Setona itu Rp82.000 Terima kasih sudah menonton Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya Oh iya Pak tak coba mendengarkan suara startup engine nya ya Kita matiin dulu AC nya Sudah mati kompresor nya Kita matikan Tak cabut aja deh Kuncinya, kuncinya seperti ini ya Kunci pisau lipat ya Penyebutannya seperti itu ya Kunci pisau lipat Kita keluarkan Kemudian kita colok disini Jarum nya harus ke kanan dulu Ditunggu sampai sini Untuk startup nya Kopling ditekan Baru startup Sudah Sudah Baru dinyalakan lagi AC nya Oke oke terima kasih Sampai jumpa kembali Spionnya ditutup Spionnya retrek Oke kita keluar mobil Suara tutup pintunya Mantap 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 Oke kita jalan Spionnya